AMS atau yang disebut Acute Mountain Sickness merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh penyakit perbedaan ketinggian. Apa saja yang disebut AMS, apa saja simptomnya, akan kita bahas dalam video kali ini. Hai, saya Saktis Tindon, selamat datang kembali di channel ini. Kita bahas tentang apa yang disebut dengan Acute Mountain Sickness, yang biasanya terjadi di ketinggian. Oke, pada ketinggian sekitar 3000 meter, 75% orang akan mengalami yang namanya simptom dari ringan hingga ke sedang. Simptom AMS dari ringan ke sedang. Dan terjadinya AMS ini adalah tergantung pada ketinggian, juga kecepatan pendakian, dan juga kemampuan individu itu sendiri. Banyak orang yang mengalami AMS ringan selama proses aklimatisasi. Dan simptom ini biasanya dimulai dari 12 hingga 24 jam setelah kedatangan kita di ketinggian tersebut. Jadi kita datang misalnya di ketinggian 3000, maka simptom ini akan mulai terjadi 12 hingga 24 jam setelah kita kedatangan. Dan akan mulai berkurang hari pertama hingga hari ketiga. Oke, jadi ketika pendakian kita harus tahu setiap orang di tim kita harus berkomunikasi tentang simptom atau gejala apa yang mereka alami selama perjalanan. Jadi kita harus tahu saling jaga, simptom itu biasanya merupakan dari mulai dari pusing, mulai dari gak bisa jalan, itu yang berat, atau keadaan malas, atau kehilangan, atau termasuk kehilangan nafsu makan, itu termasuk juga. Hingga yang paling berat itu bernafas sangat pendek, gitu kan, dan ketidakmampuan untuk berjalan, itu termasuk hingga yang berat. Nah, itu merupakan gejala-gejala AMS, keadmaton sickness, walaupun itu merupakan gejala yang lain juga. Jadi kita harus bisa istilahnya meng-assessment, kita harus bisa menganalisa di lapangan kira-kira ini gara-gara AMS atau gara-gara yang lain, entah itu keracunan makanan atau yang lain, gitu kan, hampir-hampir mirip. Jadi, itu yang disebut dengan AMS, merupakan penyakit di ketinggian yang sering terjadi karena perbedaan ketinggian. Mari kita diskusi di bawah, di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.